Hai, Ibu Nethi, guru bahasa Inggris saya ketika saya bersekolah di SMA, di sini seorang Papua mengusulkan agar saya membahas perbedaan antara getting old dan growing old. Saya akan mencoba membahas dalam dua video. Di video yang pertama ini saya akan membahas pendapat sebagian besar orang apa perbedaan antara getting old dan growing old. Meskipun tidak semua orang menyetujui pendapat ini, tetapi umumnya orang-orang berpendapat bahwa getting old mempunyai konotasi yang negatif. Ketika kita mengatakan I'm getting old, fokusnya adalah aspek-aspek negatif karena penuaan, energi yang berkurang, adanya masalah kesehatan, belum lagi pandangan orang terhadap orang-orang yang tua. Sementara menurut mereka, growing old mempunyai konotasi yang kalau kita mengatakan I'm growing old, artinya kita tidak hanya bertumbuh dalam usia, tapi juga kita bertambah banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita lebih matang secara emosional, sehingga kita tidak hanya menjadi lebih tua, tetapi menjadi lebih bijak. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu pada part yang kedua. Bye!